Intro Nah kita kembali di She Magazine Dimana kita akan sharing dan empowering Pemirsa di Amerika ada ribuan lebih mahasiswa Asal Indonesia yang kuliah disini ya Dan mereka tuh biasanya mencari Sekolah-sekolah yang pastinya juga favorit Dan juga bagus untuk bidang yang disukai oleh mereka Contohnya misalnya pemirsa yang suka dengan jurusan musik Salah satu kampus yang menjadi incaran Ada di Boston di Massachusetts Yaitu namanya Berkeley College of Music Itu jadi incaran banget ya Bener, itu kampus yang terkenal Dan juga telah menghasilkan alumnus yang keren-keren Seperti misalnya ada Diana Kroc Esperanza Spalding Quincy Jones sampai Charlie Puth Itu lulusan sekolah itu Iya udah terbukti lulusannya Makanya karena popularitas dan juga kredibilitas itu pula lah Yang membuat banyak sekali mahasiswa asal Indonesia Yang memilih untuk sekolah disitu Nah makanya kita akan ketemu ya Dengan beberapa diantaranya Karena reporter VOE Ghandira Pratama Kenalan sama beberapa diantara mereka Ini dia Halo pemirsa dan music lovers Hari ini saya berada di Boston Tepatnya di kampus Berkeley College of Music Bayangkan kira-kira 5.000 mahasiswa berbakat musik Setiap hari belajar di sekolah musik bergensi Di kota Boston, Amerika Prestasi para aluminya tidak diragukan Dengan 294 Grammy, 19 Emmy, dan 5 Tony Awards Membuktikan sebagai sekolah musik terbaik di dunia Tidak heran pelajar dari seluruh dunia Berlomba-lomba untuk masuk ke Berkeley College of Music Termaksud dari Indonesia Tim POE sempat bertemu dengan 3 mahasiswa dari Indonesia Yaitu Bernard, Kinski, dan Vilda Anda penasaran proses masuk dan belajar di sekolah musik ikonik ini? Mari kita temui mereka Kalau dari segi administrasi Itu yang penting ngurus SMA saja Dari segi kelayakan itu akan dinilai dari audisi Juga wawancara Semua orang yang masuk Berkeley itu harus bisa main instrumennya dulu Jadi masterinya itu semua dihitung dari audisinya Yang proses audisinya Biasanya anak-anak yang dari Indonesia Audisinya ada di Singapura, ada di Malaysia Jadi memang harus travel a bit Sementara itu, Vilda adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia Di sekolah Boston Conservatory Yang sekarang menjadi bagian sekolah Berkeley Dulunya sebenarnya pisah Tapi sekarang mereka sudah gabung jadi merge, jadi satu Dan the conservatory itu lebih ke klasikalnya Kita ada music, theater, and dance Dan aku kebetulan di musicnya, di piano performance Para mahasiswa Berkeley Didorong untuk menggunakan berbagai fasilitas sekolah Seperti studio dan ruang latihan Untuk memulai proyek-proyek musik mereka yang ambisius Saya juga kemarin baru release album Jodonya Barong & Rangda Saya main itu dengan band saya disini Main komposisi saya itu Lima movement, satu lagu itu 25 menit Pada akhirnya visi saya juga adalah membawa seni kebudayaan di Indonesia Bukan hanya di Amerika Serikat Namun di seluruh dunia juga Sekarang lagi world on single yang akan release Jadi saya pengen banget bisa sound design Dan kerja mungkin di US Mungkin kerja di studio atau kerja sama artis begitu Iya, jadi saya sebagai pianis klasikal Saya harus siapin konser di tahun ketiga dan keempat saya Saya juga bekerja Saya bekerja bantu konser service Yaitu untuk persiapan konser-konser Dan juga audio visual Dimana saya video konser Selain itu, hampir semua mahasiswa Indonesia Tergabung dalam organisasi Berkeley Indonesian Community Yang bertujuan mengangkat berbagai budaya seni Indonesia Di panggung Amerika Tahun ini, Presiden Berkeley Indonesian Community Bernard bersama para mahasiswa Indonesia lainnya Menyelenggarakan pertunjukan semi-theatrical Berjudul Legenda Menampilkan lagu-lagu tradisional Indonesia Dengan komposisi musik modern Tiada hari tanpa kreasi dan kreativitas Bagi para mahasiswa Berkeley ini Semoga sukses selalu Genera Pratama, Naras Prameswali, DOE Nah, kalau misalnya berprofesi sebagai musisi Mesti perhatikan juga tuh Bentuk ataupun postur ketika memainkan alat musiknya ya Karena musisi itu seperti atlet itu juga bisa loh Mengalami cedera ketika melakukan aktivitasnya Misalnya bisa meregang Atau cedera karena gerakan yang berulang-ulang Seperti atlet ya gitu ya Iya Cuali cedera tuh Nah, kalau misalnya tapi Nggak seperti atlet Misalnya kalau seorang atlet cedera Biasanya mereka mendapat bantuan gitu kan ya Tapi kalau misalnya seorang musisi cedera Mereka mendapat bantuan dari mana? Nah, itu dia masih jarang sekali kan ya Jarang sekali Tapi ternyata saat ini Sudah ada sebuah institusi yang didirikan Kita akan melihat sebuah institusi itu Pemirsa namanya Peabody Institute Di Universitas Johns Hopkins Yang mendirikan pusat musik dan kedokteran Johns Hopkins Pemain bas betot Chelsea Strayer Adalah mahasiswa Peabody Conservatory I try to get in about like Three hours a day of practicing Plus on top of you know Having other rehearsals for a few hours Normally every day Intensitas latihan dan gerakan repetitif Berjam-jam setiap hari Bisa membuat cedera I've had pain in my arm before here But it's never been in my wrist area before And I've gotten bruising quite a few times now In the same place with my hand You really want to avoid any pressure on your elbow Dosennya menganjurkan datang ke klinik Di Center for Music and Medicine Salah satu pendirinya Serabba Steppe Gray Menjelaskan bahwa musisi rentan mengalami cedera Baik terkilir hingga radang urat 4 out of 5 musicians who play an instrument Will get injured during their career At least once One will recover and get back merely to playing their instrument Two will continue playing But will have chronic problems With acute episodes along the way And unfortunately one will discontinue their art Because of injury Dr. Bas Steppe Gray bermain gitar Sehingga familiar dengan senangnya dan sakitnya bermain instrumen Menurut pemandu dekan Sarah Hoover Keberadaan klinik dalam kampus ini sangat membantu mahasiswa I think that they also understand that it's okay to talk about it It's okay to go to their teachers when they have a concern They don't have to hold it inside It's made me much more aware of, you know, that I need to take breaks And that it's okay to take breaks Because, you know, it's better to take a break than be out Kini, tim Insinyur Biomedis dan Dr. Sharaf Universitas Johns Hopkins Membangun Smart Guitar Yang bisa mengukur besarnya tekanan yang dialami seorang gitaris Pada lengan dan jarinya selama bermain I think it would be valuable in training musicians With evidence-based pedagogy So that they can develop certain motor skills more quickly Without a lot of repetition Which repetition is also one of the occupational hazards Diharapkan pendekatan ini akan membantu musisi menikmati hobi bermain musik Tanpa harus terkena risiko cedera Dari Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, VOA Pusat musik dan kedokteran ini juga mendalami tentang peran musik dalam meringankan penyakit Apalagi riset baru menunjukkan kalau musik itu berdampak pada otak Dan sistem tubuh lainnya Makanya pengen harus dengerin musik gitu ya Untuk membantu semua Iya, jadi pusat ini juga sedang memperluas riset tentang dampak musik pada penyakit saraf Seperti Parkinson's, Alzheimer's, Epilepsi dan juga Stroke Oke deh, Sheep Magazine masih akan kembali lagi dengan berita yang inspiring lainnya Setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.